Ya sahabat, cuma sayangnya disini banyak warga yang pada ngebuang sampah nih kesini teman-teman nih Untuk warga disini mudah-mudahan bisa lebih sadar lagi tentang kebersihan sungai ya Darah dan sungai jangan sampai kayak begini dong Lihat sampah-sampah itu pada dibuang ke kali ya Dengan seenaknya aja gitu loh Ya untuk warga coba tolong sampah-sampah ini jangan sampai dibuang ke sungai dong Karena ada tempat sampah Halo teman-teman sahabat kardok lenca dimanapun kalian berada Nih aku lagi ada di Gaujon nih Kita lihat jembatan Gaujon ya Jembatan legendaris juga nih Dimana sekarang jembatannya sudah dicet, sudah dibangun Lebih baik ya Teman-teman tau gak di bawah jembatan ini adalah Kalibanten ya Kalibanten yang mengalir ke sana, ke Banten Lama Nah ini yang biasa suka banjir Ini larinya juga bisa ke rumah sakit umum ya Bisa kesitu Ini jembatan Gaujon teman-teman Ini teman-teman Kali Banten ya Dimana disini katanya dulu pernah ada terowongan-terowongan buatan Belanda Atau Jepang gitu Di bawah ada yang mancing tuh teman-teman Jembatan Gaujon Jadi struktur sungainya ini Sangat unik ya teman-teman Kalau menurut aku ya Dimana terdapat batu-batu cadas Samping kanan kirinya Dan kali ini Kali ini sebelumnya mengalirkan aliran sungai dari sana teman-teman Dari Banten Girang ya Dulu katanya disini itu kapal-kapal perahu layar itu bisa sampai kesini teman-teman Menurut cerita orang-orang lama ya Dimana dari pantai Banten lama itu Pantai Karangantui itu Perahu bisa sampai kesini katanya Untuk melakukan sebuah perdagangan Pantai Karangantui itu bisa sampai kesini teman-teman Cibanten atau Sungai Cibanten Juga disebut Cipeteh adalah Nama sungai yang terdapat di Provinsi Banten, Indonesia Sungai sepanjang sekira 35 km ini Berhulu pada kawasan sekitar lereng utara Gunung Karang Di Desa Soekarna, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang Kemudian sahabat Mengalir ke utara melintasi kota Serang Sebelum bermuara di pesisir utara Pulau Jawa Kota Serang memanfaatkan aliran Cibanten Untuk irigasi mengairi persawahan seluas 1.289 hektare Terdiri dari 807 hektare yang diairi induk 350 hektare yang diairi sekunder Kemang Dan 132 hektare diairi sekunder miring Panjang saluran irigasi Cibanten yakni 20,1 km Dengan rincian saluran induknya 13,477 km Sekunder Kemang 2,783 km Dan sekunder miring 3,85 km Sungai Cibanten memiliki anak sungai Seperti Sungai Cikaduan Sungai Cipadukan Sungai Cilandak Sungai Ciwadas Sungai Ciconggeang Sungai Ciwaringin Dan Sungai Ciguha Sahabat Di sebelah kanan saya ada kuburan teman-teman Jadi sebelum jembatan ini ada kuburan Nah ini dia di samping kanannya Ini Kalibanten itu teman-teman Kalau menurut saya airnya juga sangat dalam ya Tidak dangkal Dan samping kanan-kirinya uniknya Banyak batu-batu cadas yang memiliki Seperti tangga-tangga ya Mungkin zaman dulu Sering dijadikan sebuah Apa sebuah Tempat pemandian ya mungkin Tempat pemandian atau sumur Atau untuk sarana kegiatan masyarakat Dalam membersihkan Ataupun mengambil air disini ya Coba ya teman-teman kita ke bawah ya Kita lihat seperti apa bentuk sungainya Dan kita lihat ada apa aja disini Kalici Banten Dalam beberapa tahun menjadi perhatian Kalangan aktivis lingkungan Dan akademisi Dalam catatan kabar Banten Pada tanggal 1 April tahun 2019 Sejumlah rektor universitas di kota Serang Mencanangkan pembentukan forum Perguruan tinggi peduli Kalici Banten Sahabat Dikutip dari laman kebudayaan.kembikbud.go.id Kalici Banten Merupakan jalur transportasi Kesultanan Banten Pemanfaatan jalur sungai tersebut Telah berlangsung sejak Banten Masih di bawah kerajaan Sunda Dan tetap berlangsung hingga Banten Menjelma menjadi kesultanan Sahabat Ya sahabat Zaman dahulu Untuk mendukung kelancaran transportasi air Dibamun pula kanal-kanal Perkembangan ini mencapai puncaknya pada abad 18 Dimana kota dan sekitarnya banyak dilalui kanal sungai yang dapat dilayari perahu Keterangan ini dilansir sesuai dengan keterangan menurut Mikro Pada tahun 1993 Sahabat 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 Karedok Dimanapun kalian berada Mengenai fungsi sungai dan kanal Seorang wakil dari perusahaan Hindia Timur Bernama Edmund Scott Dahulu kala Ia pernah menetap di Banten Dari bulan Mei tahun 1603 Hingga Oktober tahun 1605 Ia menuangkan Banyak cerita mengenai kehidupan masyarakat Banten Salah satunya adalah mengenai transportasi air Menurut kesaksiannya Di Banten Banyak mengalir sungai kecil Dan juga terdapat sebuah jalur yang baik bagi kapal-kapal Untuk berlayar Tuh kan benar Jadi Sungai ini bukan sungai biasa Sungai ini Konon dulunya pernah dilalui perahu-perahu Iya sahabat Cuman sayangnya disini banyak warga yang pada Ngebuang sampah nih kesini teman-teman Untuk warga disini mudah-mudahan bisa lebih sadar lagi tentang kebersihan sungai ya Darah dan sungai jangan sampai kayak begini dong Lihat sampah-sampah itu pada dibuang ke kali ya Dengan seenaknya aja gitu Iya untuk warga coba tolong sampah-sampah ini Jangan sampai dibuang ke sungai dong Karena ada tempat sampah Sahabat Karedok Dimanapun kalian berada Mengenai fungsi sungai dan kanal Seorang wakil dari perusahaan Hindia Timur Bernama Edmund Scott Dahulu kala Ia pernah menetap di Banten dari bulan Mei tahun 1603 hingga Oktober tahun 1605 Ia menuangkan Banyak cerita mengenai kehidupan masyarakat Banten Salah satunya adalah mengenai transportasi air Menurut kesaksiannya Di Banten Banyak mengalir sungai kecil Dan juga terdapat sebuah jalur yang baik bagi kapal-kapal Untuk berlayar Tuh kan bener Jadi Sungai ini bukan sungai biasa Sungai ini Konon dulunya pernah dilalui perahu-perahu Terima kasih telah menonton Sahabat Karedok Admin nemuin lagi nih sahabat Infos putar sejarah Kali Banten ini Dahulu katanya Fungsi Kali Cibanten Yang digunakan sebagai jalur transportasi itu Masih berlangsung hingga berpuluh-puluh tahun kemudian Hal tersebut seperti yang dituliskan oleh Kortemunde Seorang warga Denmark yang tinggal di Banten Ia menerangkan bahwa sepanjang abad ke-17 Daerah Kelapa II yang dapat ditempuh dengan menggunakan kapal Merupakan wilayah yang terkenal sebagai penghasil gula dan arak Wilayah tersebut Merupakan pemukiman orang Tionghoa Yang bekerja sebagai petani tebu Ia juga menambahkan Bahwa pada tahun 1678 Sungai Cibanten masih merupakan urat nadi yang penting sahabat Walah-walah Daerah Kelapa II kan ora jauh dari sini Bagi Wong Serang Mah Pasti tahulah Kelapa II di mana Admin juga jadi penasaran Nanti coba deh Kalau ada waktu luang Kita lihat sungai Cibanten ini disana ya sahabat karedok Pada masa selanjutnya Peran Kalici Banten sebagai salah satu jalur transportasi air di Banten mulai ditinggalkan oleh masyarakat penggunanya Proses irigasi dan pengendapan terus berlangsung hingga sungai dan kanal yang ada di wilayah Banten berubah menjadi rawa bahkan menjadi daratan karena pendangkalan Sejak awal abad ke-18 para Sultan mulai menggunakan kereta-kereta kuda yang didatangkan dari Batavia Keterangan ini menurut versi Guilod Tahun 2008 Walohualam Bisowab Sahabat Keterangan ini menurut versi Guilod Sampai jumpa di video Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton